lalelo lalelo laleku icikiwir icikiwir moes ya salam icikiwir Om dan tanke semua senang sekali saya MJ bisa kembali lagi kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Hot Wheels dan kali ini kita akan membahas Hot Wheels Blue Card ya sama seperti yang kemarin saya lagi seneng koleksi yang jadul-jadul jadi kita lihat seberapa jadul kali ini koleksiannya kita taruh dulu ya ini iklan nah mobil di box ini ada di Tokopedia linknya dan kalau berminat silahkan klik saja di deskripsi kita baiklah kalau begitu kita akan langsung oke yang pertama kita punya first edition dari fish and chip nah ada beberapa yang saya bertanya Om MC ya Om MC apa sih bedanya review di Om MC dan review di yang lain jadi kalau ya bedanya begini kalau yang lain itu biasanya dibahas detail mobilnya Nah kalau saya enggak kenapa karena kalau urusan detail mobil itu banyak teman-teman daycaster yang lain yang lebih ahli ya dari saya jadi saya akan membahasnya dari cerita dibalik daycast itu kita punya fish and chip Nah kenapa sih kok ini namanya fish and chip ini menarik ya jadi katanya di jok di dalam mobil ini itu ada kotak untuk menaruh mana ya kelihatan gak ya Wah nggak kelihatan katanya ada kotak untuk menaruh apa namanya chip dan juga bisa untuk mancing gitu ya ada yang bilang begitu ada versi yang lain kenapa namanya fish and chip karena ini mirip kayak ikan kayak ikan tuna yang dipotong harusnya fish and chop tapi kayaknya lebih seru kalau dibikin fish and chip jadilah lahir nama ininya fish and chip ini adalah edisi pertama klasik banget ya kalau mungkin Om dan Tante berpikir ini kayak mobil-mobil Eropa apa gitu ya betul yang blue card itu banyaknya masih yang fantasy karena belum ada lisensi belum beli lisensinya masih terbatas lisensi ini keren sih ini klasik sekali kalau kita lihat ya ini ton berapa ya Oke ini tahun 2002 ini adalah versi pertama fish and chip tahun 2002 berarti sudah 20 tahun wih wang lihat seperti apa fish and chip tapi ini bagus nih desainnya mirip kayak mobil yang asli kita taruh di sini ya Ups jatuh ini sebentar nah gini kali oke oke kita akan lanjutkan apalagi ya oke kali ini ini ada apa ini masih first edition jadi keluaran pertama namanya super gimana nih yang ngomongnya ya super Jinet ya gitu ya nomor 088 tahun 2004 berarti ini usianya sudah sekitar 18 tahun wah kalau dilihat sepintas memang mirip kayak mobil biasa ya kayak Ford Focus ya tapi bisnisnya dikasih tambahan dua ini kasih ya apa namanya di belakang ada sayangnya ini juga kelihatannya bener-bener kayak mobil betulan tapi ini kalau kita lihat ke belakang memang desainnya agak-agak nyeleneh di sini di lampunya ini ini tahun 2004 super Jinet kita lihat aja ya di keluarannya tahun 2004 jadi wah keren 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 kita taruh lagi di sini kita lihat apalagi ya oke next sudah mulai agak nyeleneh kalau yang ini masih keluaran tahun 2004 masih first edition juga jadi edisi pertama ini fantasy namanya adalah extreme extreme stir ini dia nah ini mungkin ingin meniru mobil konvertible di tahun 60-an tahun 70-an yang seperti ini mirip kayak apa itu ya mustang atau misalkan apa itu Chevrolet ya itulah mobil-mobil tahun-tahun itu nah disini dilengkapi ada dua kabin ada dua tempat untuk nyetir ya ada satu dan dua lalu mesin di depannya sangat besar bisa ini memang jadi agak-agak nyeleneh ya keluaran tahun 2004 umurnya sama dengan yang ini umurnya berarti sekitar 18 tahun ya ok kita taruh lagi di sini kita lihat lagi ada ini terus ini dulu ya ada blue card apalagi yang ada di MJ hobi hari ini kali ini tuh sudah mulai aneh ini desainnya kalau menurut saya ini yang desainnya paling unik nih ini masih 2004 first edition jadi edisi pertama juga namanya what for two apa itu ya what for two jadi kalau dilihat di sini ada mesinnya lalu di sini kayaknya bisa dicopot nih jadi bisa dibuka begitu ke atas ada plastiknya dua untuk menutupi mesin yang empat mesin yang ada di sini Oh kenapa namanya what for two karena mesinnya ada empat mungkin nah jadi turbonya empat gitu kira-kira ya dan kalau di sini dilihat bodinya tembus pandang jadi mesin di dalamnya itu kelihatan karena memang dia kayak tipe-tipe apa ya tipe-tipe mobil X racer ya kalau zaman tahun 2014 ke atas ini tahun 2004 berarti usianya akhirnya ya sudah 18 tahunan first edition artinya ini yang paling yang baru pertama keluar ini dari tadi first edition semua ya Oh iya betul wah kayaknya sesi ini sekarang kita bisa namakan ini first edition session ya ini first edition ini juga sama ini juga sama ini juga sama wah what for two namanya keren sih kalau koleksi yang first edition first edition seperti ini jadi kita tahu pertamanya bentukannya seperti apa wah masih ada lagi kali ini first edition keluarnya tahun 1996 udah lama banget ini Oke kita lihat ya kembali edisi first edition namanya apa ini tuang tang waduh unik nih namanya tuang tang di sini ada gambar gitar di desainnya mulai nyeleneh ya ada gambar gitar lalu di sini dimasukin ini kayaknya bisa diangkat ini gitarnya kalau dilihat dari bentuknya seperti ini bisa diangkat ke atas ya memang unik-unik ya kalau melihat desainnya metal nggak tahu nih apakah ini masih dibuat sekarang tapi kalau kita lihat di sini juga warnanya zamak ini waktu itu mungkin belum marak yang namanya zamak ya ini kayaknya modelnya mengangkat musik-musiknya gitarnya segala ada mesinnya keluar wah oke keren ya walaupun detailnya nggak terlalu baik oke ini tahun 96 dibuatnya tahun 95 wih jadi kart hot wheels 95 seperti ini ya menarik sekali nih nah ini dia wih keren 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 tuang tang namanya jadi kita sudah lihat ya ini ada 12345 ada 5 first edition yang sudah kita bahas hari ini keren keren semua semoga om dan tante suka ya ini semuanya first edition karena blue card memang terkenal dengan first edition nya gitu kita ketemu lagi di video yang lain terima kasih sudah hadir and goodbye bye